Alhamdulillah kami dari pimpinan DPR mengucapkan selamat sudah ditetapkan dan dilantikkan pimpinan ketua dan pimpinan MPR yang baru, PIO 2024-2029. Semoga bisa terus mengawal semua hal yang harus diteruskan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Terima kasih. Saya berkeinginan untuk bertemu secepatnya, menunggu waktu yang tepat, di saat yang tepat, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Menuh makanannya apa, Mbak? Apakah ada nasi goreng kembali atau apa nanti? Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Krabowo sangat menyukai, jadi mungkin juga minum nasi goreng akan ada lagi. Atau minum itu keumur dong, Mbak? Bisa juga, bisa juga di Kota Negara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, Alhamdulillah bagaimana saja. Bakuan berarti pertemuan akan langsung sebelum baku? Insya Allah. Insya Allah. Bakuan apa yang akan kami bahasnya? Secepatnya akan kami bahas sesuai dengan mekanismenya, setelah sudah ada berita bagaimana rencana Presiden terpilih ke depan terkait dengan kabinet yang akan datang dan rencana perlantikan yang akan datang itu akan diumumkannya kapan. Bakuan kalau AKD nanti diumumkan sebelum buka projek atau setelah kami ingat berbentuk secara resmi? Insya Allah akan diumumkan dan kami selesaikan sebelum kabinet yang akan datang diumumkan. Bakuan ini kan ada kemungkinan untuk komisi ini menyesuaikan dengan jumlah kabinet yang ini. Nah ini berarti akhirnya DPR akan menerima daftar kemungkinan dulu untuk menyesuaikan menyusun AHD-nya atau bagaimana? Itu semua sedang kita matangkan dan kita bicarakan diusahaan. Berarti jumlahnya belum ada ya Mbak? Bapuan ini kan kabinet baru dibentuk selang satu. Sampai luar kemungkinan nanti kota ini mungkin seperti apa? Kemungkinan ini diumumkan seperti ini. Kan masih banyak yang harus diselesaikan. Masih harus konsolidasi internal. Mereka harus lebih memahami seperti apa DPR. Kemudian konsolidasi fraksi. Kita akan menetapkan dulu pimpinan fraksi. Kemudian mereka juga harus saling bertemu. Masih banyak lagi akan ada pertemuan berkait dengan apa itu DPR dan lain sebagainya. Ini kan waktunya hanya seminggu sebelum penetapan komisi-komisi dan penetapan AKD-AKD. Berarti tetap berkantor di DPR? Mereka pasti akan datang ke kantor bertemu dengan pimpinan fraksi yang sudah ditemukan. Bapuan, itu lagi Bapuan alasannya apa sih dari penunjukan Pak Bangbang Bancur ini sebagai Wakil Ketua EMR? Yaitu hak partai. Hak partai yang kemudian memilih Pak Bernang Kacu buat PDI Perjuangan. Beliau adalah salah satu tokoh di PDI Perjuangan yang sudah berkiprah lama sekali. Sudah mumpuni di DPR, sudah banyak pengalaman. Kemudian juga mempunyai jaringan atau pertemanan dengan semua teman yang ada di sini dengan baik. Karena kami berharap beliau bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Bapuan, mau kembali lagi ke soal pertemuan Inggris dan Pak Prabowo. Apakah dalam pertemuan tersebut nanti akan di-depan 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 di-depan. Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih, Pak Puan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu hanjir Terima kasih